Assalamualaikum, hai semua, terima kasih sudah klik video ini Selamat datang kembali di channel Dapur Bunda Kalilah Nah kali ini saya akan berbagi cara membuat gulai udang yang enak, gurih dan tentu saja mudah dibuat So, simak bagaimana saya membuatnya dan jangan lupa dukung channel ini dengan memberikan like, komen dan subscribe Terima kasih Nah ini dia bahan-bahannya diperlukan, untuk selengkapnya bisa di screenshot aja ya mom Kemudian untuk cara pembuatannya, pertama-tama kita haluskan dulu cabai, bawang, jahe dan kunyit Di sini saya menggunakan blender Jangan lupa tambahkan garam Dan boleh juga tambahkan sedikit air ya mom, untuk membantu cabainya cepat lumat Nah seperti ini hasilnya Kemudian ini kita masukkan ke dalam wajan Nah di sini saya tidak menumis cabainya ya mom Tapi kalau mau ditumis, boleh juga Itu sesuai selera masing-masing Kemudian kita tambahkan santan Dan tambahkan 1 batang serai, 1 helai daun kunyit Kemudian tambahkan juga kacang panjang Lalu ini kita masak sampai mendidih dan sampai kacang panjangnya empuk Nah setelah kacang panjangnya empuk seperti ini Lalu kita masukkan udang galahnya Tambahkan gula pasir Penyedap rasa Dan tambahkan sedikit garam Tambahkan juga 1 buah asam kandis Lalu ini kita masak sampai udangnya benar-benar matang Dan kuah sedikit berminyak Nah setelah udang masak dan permukaan gulanya sedikit berminyak Seperti ini Kita koreksi rasa Setelah itu baru kita matikan kompor Dan ini dia hasilnya Gula udang galah Alah bunda kalilah Oke mom, terima kasih sudah menonton See you in next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh